Pemirsa terdakwa kasus pencemaran nama baik Ahmad Dhani menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Surabaya Jawa Tibur selasa kemarin. Sidang kedua tersebut beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Pada sidang dengan agenda nota pembelaan terdakwa, tim kuasa hukum Ahmad Dhani menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan sulit dimengerti. Dakwaan jaksa tidak menyebutkan secara spesifik di mana terdakwa melakukan distribusi yang memuat tentang penghinaan. Penasehat hukum, terdakwa memohon majelis hakim menjatuhkan putusan selah dengan seadil-adilnya. Menanggapi eksepsi ini, hakim meminta waktu melanjutkan sidang kamis mendatang. Sementara terdakwa Ahmad Dhani menyatakan tidak sedang menjalani fonis satu setengah tahun atas kasus ujaran kebencian yang saat ini ia masih banding. Ia tak tahu sebab penahanannya lantaran dalam kasus pencemaran nama baik di pengadilan negeri Surabaya, ia dinyatakan tidak ditahan. Ya intinya saya ditahan di sini tanpa saya tahu sebabnya apa. Ditahan 30 hari. Saya bukan menjalani fonis. Perlu diingat, saya bukan menjalani fonis. Jadi perlu ditanyakan.